Intro It's the story of how God was seeking a bride for his son Each book is different from every other book I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself Intro Saya harus mengakui sesuatu, saya membenci sejarah saat di sekolah pengajar Saya adalah seorang pendeta purna bakti yang berhasil membuatnya lebih membosankan Daripada pelajaran lain, materinya selalu tentang tanggal, pertempuran, raja dan ratu Apa pelajaran sejarah Anda seperti itu? Semuanya tampak sangat rumit dan tidak relevan Apa intinya? Apa gunanya? Kecuali untuk lulus ujian Dan pengetahuan saya tentang sejarah pun hanya sebatas buku anekdot sejarah Inggris Pernahkah Anda membaca buku itu? Semuanya entah hal baik atau hal buruk Lucunya, kitab raja-raja sangat mirip dengan buku itu Raja-raja itu entah sangat baik atau sangat jahat Dia raja yang sangat jahat, dia raja yang sangat baik Tentu saja, sebagian besar Alkitab adalah sejarah, tetapi hanya sejarah satu bangsa Tidak ada sejarah Cina, India, apalagi Amerika Itu hanyalah sejarah satu bangsa Karena sejarah mereka lah yang penting bagi Tuhan Sejarah lain mungkin menarik Tetapi sejarah inilah yang sangat vital bagi seluruh umat manusia Sekarang kita memasuki babak kedua ke pemimpinan Israel Dan di sini saya mempunyai sebuah diagram kecil yang ingin saya tunjukkan Ini tahun 2000 sebelum Masehi, ini tahun 1000 sebelum Masehi, dan ini tahun 500 sebelum Masehi Diperlukan 1000 tahun dari masa Abraham sampai ke Daud Agar mereka memperoleh apa yang Tuhan ingin berikan Ada beberapa rintangan seperti saat mereka menjadi budak di Mesir selama 400 tahun Bahkan setelah mereka memasuki negeri itu, mereka dapat banyak serangan dari bangsa Midian dan bangsa-bangsa lainnya Dan terjadilah kemunduran, tetapi mereka terus maju Dan akhirnya mereka menjadi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud Kitab yang meliput semua sejarah ini adalah kejadian Dan lalu keempat kitab setelahnya, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, kemudian Joshua, hakim-hakim, Ruth, 1 Samuel, dan 2 Samuel Namun di kitab Raja-Raja, arahnya menuju kejatuhan Kedua kitab Raja-Raja menceritakan bagaimana mereka kehilangan segalanya yang diperoleh selama 1000 tahun Bagaimana mereka kehilangan semuanya Dan dalam kejatuhan mereka, tidak lama begitu Salomo mati Terjadilah perang saudara, ada perpecahan Antara 10 suku di utara dan 2 suku di selatan Dan mereka tidak pernah bersatu lagi Jadi sekarang tidak ada lagi satu bangsa Israel 10 suku di utara tetap memakai nama Israel karena jumlahnya 10 2 suku di selatan memakai nama Yehuda Karena Yehuda adalah suku yang lebih besar Dan sisa-sisa suku Benyamin sangatlah sedikit Terjadilah perang saudara 10 suku di utara berangsur-angsur menuju kejatuhan Sampai akhirnya ke 10 suku itu dibawa ke Asur Tetapi di selatan dengan tertatih-tatih mereka mengalami masa naik dan turun Ada 2 masa yang secara khusus sangat baik Yaitu dibawa pemerintahan Raja Hiskia yang baik dan dibawa seorang raja muda Yang mulai berkuasa di usia 8 tahun, Yosia Namun itu tidak menghentikan kecenderungan Yehuda untuk terus memburuk Dan akhirnya kedua suku itu pun dibawa ke Babel Mereka berakhir di tempat mereka berawal Mereka tadinya budak di Mesir Sekarang mereka dibawa ke Asur dan Babel Sebuah kisah yang tragis Salah satu tujuan utama membaca kitab ini adalah hal ini juga dapat terjadi kepada gereja Dan saat ini terjadi Anda dapat memperoleh semuanya Dan kehilangan semuanya Dan Anda cenderung kehilangan dengan lebih cepat Sangat penting untuk mempelajari Mengapa mereka kehilangan semuanya Apa yang membuat mereka jatuh Untuk melengkapi diagram kecil ini Mereka memang kembali setelah 70 tahun Tetapi mereka tidak pernah meraih kebebasan lagi Mereka kemudian dipimpin oleh imam-imam besar Bukan nabi ataupun raja Mereka lalu dijajah oleh bangsa Mesir, Aram, dan juga Yunani Mereka mengalami petaka di bawah kekuasaan Seorang Yunani bernama Antiochus Epiphenis selama 3,5 tahun Dia melakukan hal-hal paling mengerikan Dan mengorbankan babi di mesbah Bait Allah Dia mendirikan patung Zeus di Bait Allah Dan mengubah lingkungan sekitar Bait Allah menjadi tempat pelacuran Dia adalah potret anti-Kristus Dialah raja terburuk Yang pernah mereka miliki Dan akhirnya tiba bangsa Romawi Lalu ada putra Daud Yesus, Yusuf, dan Maria Mencatat silsilah keluarga mereka Dan mereka adalah keturunan raja Daud Jadi ada semacam pengenapan seribu tahun Lima ratus tahun Lalu seribu tahun kemudian Saat Yesus, anak Daud Datang Itu hanya untuk menunjukkan kepada Anda Di mana posisi kita saat mempelajari kitab raja-raja Kita mempelajari kitab Samuel Dan itu membawa ke masa puncak Israel Tapi kini kitab raja-raja meliputi masa Dari sini hingga kemari Lima ratus tahun Dan begitu menyedihkan kisahnya Mari kita bahas lagi beberapa peristiwa ini Saya telah memberitahu Anda Bahwa kepemimpinan Israel melalui beberapa babak Pertama ada masa kepemimpinan para bapak leluhur selama lima ratus tahun Lalu masa kepemimpinan nabi-nabi dari Musa hingga Samuel Kemudian masa raja-raja dari Saul hingga Zedekiah Dan setelah mereka kembali Maka mereka dipimpin para imam hingga Anas dan Kayafas Jadi di kitab raja-raja kita sedang melihat kisah kerajaan Israel Bukan raja-rajanya Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut Kerajaan-kerajaan Israel Bukan raja-raja Dalam bahasa Inggris disebut raja-raja Tapi dalam bahasa Ibrani disebut kitab kerajaan Itu dikarenakan Kata kerajaan dalam bahasa Ibrani Mempunyai makna tertentu yang tidak dimiliki bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris sebuah kerajaan artinya wilayah Yang dimiliki raja Jadi Inggris bagian dari kerajaan bersatu Saya punya berita untuk Anda Inggris tidak bersatu dan bukan merupakan kerajaan Tetapi itu bukan nama yang buruk Namun kita cenderung menganggap Kerajaan sebagai sesuatu di peta Bagi orang Ibrani Kerajaan adalah pemerintahan Bukan wilayah kerajaan Adalah sesuatu yang didefinisikan dalam artian Kewenangan Bukan berarti area Intinya adalah Besarnya kekuasaan Bukan jumlah wilayah Yang dimiliki seorang raja Saat kita bicara tentang kerajaan Allah Kita tidak bicara tentang tempat Kita bicara kekuasaan Kita bicara tentang pemerintahan Dan tentu lebih rumit karena kami orang Inggris Berada di dalam apa yang disebut monarki konstitusional Dimana sang ratu Bertahta Tetapi dia tidak memerintah Perdana menterilah yang Memerintah Jadi kami telah merampas Kekuasaan dari tahta kerajaan Sehingga ratu hanya mempunyai sedikit kuasa di negara kami Keuntungan besar dari hal itu adalah Mencegah kekuasaan dari tangan orang lain Jadi pasukan bersenjata dan pengadilan kami tidak berada Di bawah pemerintahan langsung Tetapi mereka bertanggung jawab kepada ratu Dan itu membuat Tidak terlalu banyak kekuasaan jatuh ke tangan politisi Jadi nilai Kerajaan kita bukan terletak pada kekuasaan atas orang lain Anda mengerti? Namun dalam sistem kerajaan sesungguhnya Raja mempunyai kekuasaan absolut Dialah yang membuat undang-undang Tidak ada parlemen Tidak ada pemilu Tidak ada partai oposisi Raja memerintah Memerintah dengan titah Bukan dengan perdebatan Dia membuat undang-undang Dan semua orang harus menurutinya Apa Anda mau tinggal di kerajaan seperti ini? Apa Anda mau satu orang menguasai Inggris Dan membuat semua undang-undang Tanpa pemilu parlemen pengambilan suara? Anda tidak yakin Saya dapat meyakinkan Anda dalam dua menit Jika saya dapat menemukan raja yang tepat Yang begitu adilnya Sehingga Mau menyerahkan hidupnya bagi rakyatnya Yang ingin mengupayakan Agar semua orang miskin dan orang sakit terpelihara Pasti Anda ingin hidup di kerajaan Kerajaan sepenuhnya Bergantung kepada karakter rajanya Jika Anda dapat raja yang baik Maka kerajaan akan jadi bentuk pemerintahan terbaik Tapi jika dapat raja buruk Itu adalah bentuk yang terburuk Itulah sebabnya kita lebih memilih demokrasi Karena demokrasi Mencegah satu orang mendapatkan kekuasaan sebesar itu Namun seperti kata Churchill Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk Dari seluruh bentuk pemerintahan Tetapi mungkin adalah yang paling aman Karena masalahnya Saat Anda membaca sejarah Mungkin raja yang buruk Sepuluh kali lipat lebih banyak Daripada raja yang baik Dan seperti kata Lord Acton Kekuasaan cenderung merusak Dan kekuasaan mutlak cenderung merusak secara mutlak pula Saat Anda menyerahkan seluruh kekuasaan di tangan satu orang Anda dapat tersesat sangat jauh Karena orang itu dapat dirusak oleh kekuasaan itu Saat ini kita sebut sistem diktator Tetapi tadinya itulah kerajaan Jadi kita harus memahami bahwa Judul Ibrani untuk kitab-kitab ini Adalah kerajaan-kerajaan Israel Dan kerajaan adalah pemerintahan satu orang Kerajaan orang itu berakhir saat dia meninggal Dan dimulailah kerajaan baru Jadi sementara kita bicara tentang kerajaan Israel Mereka bicara tentang kerajaan-kerajaan Israel Jamak satu demi satu kerajaan Saya membahasnya karena jika Anda ingin memahami istilah kerajaan Allah Itulah latar belakangnya Anda tak akan memahaminya dari istilah seperti kerajaan Inggris Tetapi Anda perlu memahaminya dari kitab raja-raja Jadi karakter raja dan perbuatannya Menentukan nasib sebuah bangsa Hingga Israel mempunyai raja Kitab sejarah bercerita tentang apa yang dilakukan bangsa itu Tapi begitu mereka punya raja Kitab sejarah di Alkitab hanya bicara tentang apa yang dilakukan raja Anda dapat berasumsi apa yang dilakukan rajanya akan dilakukan semua orang Mereka mengikutinya Sang raja berkata Inilah hukumku Engkau harus mengikutinya Dan mereka mematuhi raja Dan karakter raja adalah faktor terbesar Jika rajanya baik Mereka hidup damai Jika rajanya buruk Maka mereka berperang Jadi di kitab raja-raja Penekanannya pada penguasanya apa yang dilakukannya Dan apakah dia raja yang baik atau raja yang buruk Hal itu diukur dengan sangat sederhana oleh Satu standar Daud Jika dia seperti Daud Maka dia raja yang baik Jika tidak seperti Daud Dia raja yang buruk Daud menjadi semacam tolok ukur Terutama pada tahun-tahun awalnya sebelum masa kejatuhannya Dan orang-orang pun melihat Apa dia seperti Daud Apakah dia hidup seperti ayahnya Daud Seperti itulah mereka menilai Namun di balik hal itu Ada alasan yang lebih mendalam Jika mereka hidup seperti Daud Maka mereka hidup benar di mata Tuhan Jika tidak Maka mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Saat Anda membaca kitab raja-raja Semuanya sederhana Entah mereka raja baik Atau raja jahat Saya sudah cerita bagaimana Samuel diberitahu Mereka menginginkan raja Dan dia memberitahu bahwa Mempunyai raja itu mahal Bahkan dia mengatakan Engkau sudah mempunyai raja Tuhan lah rajamu Taukah Anda bahwa di masa hakim-hakim Saat Gideon mengalahkan orang Midian Bangsa Israel datang kepada Gideon Dan berkata Kami ingin agar engkau jadi raja kami Dan membentuk sebuah dinasti Kami ingin putramu menjadi pewaris tahtamu Lalu cucumu Kami ingin raja Dan Gideon sangat bijaksana berkata Aku tidak akan menjadi rajamu Kalian sudah mempunyai raja Tuhan lah rajamu Mereka kemudian berubah pikiran Dan akhirnya mereka mendapatkan raja Ini sangat menarik Ini bukan buku sejarah yang bisa dikatakan normal Karena proporsi halaman yang diberikan Kepada setiap raja Sangat beragam Contohnya ada seorang raja bernama Omri Dari utara Yang pemerintahannya sungguh luar biasa Dia jenis dari segi politik Dia memajukan perekonomian Dia luar biasa Dia raja yang hebat Tetapi dia hanya dicatat Dalam enam ayat di kitab raja-raja Karena meskipun Dia sangat efisien sebagai raja Dia melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Jadi di mata Tuhan Apapun prestasinya tidak berarti apa-apa Oke Seperti itulah Tuhan menilai para perdana menteri Mereka mungkin mencapai hal-hal luar biasa Tetapi Tuhan tidak melihat hal itu Bagaimana raja itu hidup Dan apa yang dia percayai Dan bagaimana tingkah lakunya Karena ada raja lain Yang dicatat berpasal-pasal Dan proporsi ini memberitahu Anda Banyak hal tentang sudut pandang Tuhan Kitab ini tentunya berasal dari sejarah Tetapi sudah diseleksi Tidak ada sejarah yang objektif Saat seseorang duduk dan menuliskan sejarah Mereka melakukan tiga hal Pertama, mereka memilih Memilih adalah hal pertama yang harus mereka lakukan Artinya dari semua hal yang terjadi Anda memilih yang menurut Anda penting Langkah berikutnya dari seorang sejarawan adalah koneksi Dia harus menunjukkan bagaimana hal-hal yang dia pilih Saling berhubungan satu sama lain Bagaimana mereka memilihnya Dan yang ketiga adalah penjelasan Mengapa peristiwa tertentu menyebabkan peristiwa lainnya Jadi, setiap sejarawan melakukan tiga tahap Seleksi, koneksi, dan penjelasan Oleh karena itu, sejarawan sepenuhnya diatur oleh apa yang menurutnya penting Dan bagaimana peristiwa ini saling berhubungan Dan mengapa menurutnya A menyebabkan B, lalu C Dan Alkitab bukanlah sejarah yang objektif Tidak ada sejarah yang objektif Sejarah ini subjektif Tapi ini tulisan Tuhan Itu sebabnya seperti yang telah saya katakan di perjanjian lama Kitab-kitab Samuel dan Raja-Raja Disebut kitab Nabi-Nabi juga Demikian pula Yosua dan Hakim-Hakim Karena ini sejarah yang dituliskan Nabi-Nabi Ditulis dari sudut pandang profetik Dari sudut pandang Tuhan Dan Tuhanlah yang memilih apa yang penting Tuhanlah yang menghubungkan berbagai hal Tuhanlah yang menjelaskan Mengapa suatu peristiwa terjadi seperti itu Jadi, kita tidak sedang membaca sejarah Kita sedang membaca nubuat Terdapat di bagian kedua perjanjian lama Yahudi lima kitab Pertama adalah kitab hukum Yaitu hukum Musa Dan kemudian kitab Nabi-Nabi Baik Nabi-Nabi terdahulu Maupun Nabi-Nabi kemudian Dan berbagai tulisan-tulisan lainnya Seperti Masmur dan Amsal Ada Nabi-Nabi kemudian Yaitu Yesaya, Yeremia, Yeheskiel Dan dua belas Nabi kecil Sekarang kita cenderung menyebut Yang terdahulu sejarah Sedangkan kitab Nabi-Nabi kemudian Sebagai nubuat Tapi orang-orang Yahudi lebih bijaksana Katanya tidak Itu Nabi-Nabi terdahulu Dan Nabi-Nabi kemudian Anda mengerti? Sekarang mari kita lanjutkan Kita sedang mempelajari Sejarah kerajaan Israel Ini sejarah kudus Sejarah yang mengandung hikmah Catatan berisi pesan Ini bukan sekedar pelajaran tentang sejarah Tapi ini pelajaran dari sejarah Sangat berbeda Seseorang mengatakan sejarah akan berulang Harus demikian Karena tak ada yang mendengarkan Ada orang lain yang mengatakan Jika Anda melupakan masa lalu Maka Anda akan mengulanginya Itulah sebabnya Sejarah adalah hal yang penting Karena jika tidak Kita akan melakukan kesalahan yang sama Dan tidak akan belajar Itulah sebabnya kita membaca sejarah ini Tentang sejarah dan pelajaran dari sejarah Dan ada sebuah pola yang jelas Jika Anda Menjumlahkan Masa pemerintahan raja-raja Anda akan mendapatkan fakta menakjubkan Jumlahkan semua tahunnya Dan bagilah dengan jumlah raja-rajanya Dan Anda akan mendapatkan bahwa Setiap raja yang baik Berkuasa selama rata-rata 33 tahun Menarik bukan? Sementara raja yang buruk Berkuasa selama rata-rata 11 tahun Seperti itulah sejarah berjalan Secara keseluruhan Anda akan menemukan bahwa Dalam sejarah Pemerintahan yang baik berlangsung lebih lama Daripada pemerintahan yang buruk Jika Anda ambil rata-ratanya Penguasa yang baik bertahan lebih lama Daripada yang buruk Itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan Mengendalikan sejarah hidup kita di dunia Dalam hal ini Seperti yang masa lebih singkat Jika raja-raja yang baik Memerintah rata-rata 33 tahun Dan raja-raja yang buruk Memerintah rata-rata 11 tahun Hal itu menjelaskan bahwa Tuhan mempertahankan tahta raja-raja yang baik Tiga kali lebih lama Daripada yang buruk Mengerti? Itulah sebabnya kita diberitahu Berapa lama setiap raja berkuasa Agar Anda dapat mengetahui semua ini Artinya saat Anda membaca kitab raja-raja Anda perlu jumlahkan sendiri Dan sedikit berpikir Tentang apa yang Anda baca Jika tidak Yang dikatakan kitab ini Hanyalah dia berkuasa selama 30 tahun Dia berkuasa 15 tahun Betapa membesankannya Tidak Kitab ini menakjubkan Saat Anda memecahkannya secara matematis Anda temukan bahwa Tuhan berkuasa atas sejarah Dan hal itu masih berlaku Di sepanjang sejarah Perhadapan yang baik Berlangsung lebih lama Daripada yang buruk Karena Tuhanlah yang bertahta Sekarang Mari kita lihat Kerajaan Israel Melalui tiga tahap Yang pertama Adalah kerajaan Israel Raya Ada tiga raja Yang berkuasa Atas seluruh Israel Atas kedua belas suku Hanya tiga Yang pertama Saul Dia raja yang buruk Yang kedua Daud Raja yang baik Yang ketiga Salomo Gabungan antara keduanya Dan Tuhan memberikan Israel Raya Tiga pemerintahan Selama tepat Empat puluh tahun Angka ini sangat penting Karena empat puluh Selalu merupakan jumlah Yang digunakan Tuhan Untuk menguji manusia Empat puluh tahun Di Padanggurun Empat puluh adalah Angka yang digunakan oleh Tuhan Sebelum ia Menyetujui Atau menolak sesuatu Itu merupakan Periode pencobaan Empat puluh tahun Adalah periode uji coba Di mata Tuhan Jadi Saat semua suku Telah bersatu Tuhan memberikan Ketiga raja ini Masa uji coba penuh Ini masa ujian Untuk bentuk kerajaan Sayangnya mereka gagal Dalam ujian tersebut Semuanya mengawali Dengan baik Dan semuanya Mengakhiri dengan buruk Tetapi salah seorang Dari mereka Masih menjadi orang Yang berkenan Di hati Tuhan Namun tak seorang pun Dari mereka Yang baik Selama seluruh Empat puluh tahun tersebut Jadi kerajaan Israel Raya gagal Satu Samuel Meliputi empat puluh tahun Pemerintahan Saul Dua Samuel Meliputi empat puluh tahun Pemerintahan Daud Dan satu raja-raja Satu sambil sepuluh Meliputi empat puluh tahun Pemerintahan Salomo Begitu Salomo meninggal Wilayah utara dan selatan Berpisah Dan mengalami perang saudara Sebelumnya sudah berkembang Ketegangan Saya sudah menceritakannya Karena seluruh kekayaan Tampaknya berada di selatan Di sekitar ibu kota Dan seluruh kemiskinan Tampaknya melanda Wilayah utara Ada banyak sekali Keluhan-keluhan di utara Yang mengatakan Pemerintahan Jerusalem Hanya tertarik dengan Wilayah selatan Anda mengerti? Kita-kita sangat memahami Hal ini Dimana raja Dan pemerintahan Berada Di sana Lebih banyak kekayaan Dan ketertarikan Pada hal-hal yang terjadi Jadi Begitu Salomo meninggal Tak ada yang dapat menjaga Persatuan suku-suku itu Suku tetap di selatan Mereka mempertahankan Ibu kota Dan garis keturunan raja Kesepuluh suku di utara Kehilangan keduanya Jadi mereka tidak mempunyai Tempat beribadah Begitu pula garis keturunan Daud Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan tempat Ibadah sendiri Yaitu Betel dan Den Dan Sebagai objek Untuk menarik Perhatian orang-orang Mereka Menempatkan Dua Anak lembu emas besar Di Betel dan Den Mereka memilih raja sendiri Namanya Yeroboom Menariknya Di sini ada materai Yeroboom Lihat Ada gambar singa-singa Selalu merupakan Simbol Israel Dan Lihat ada nama Yeroboom Dan saya tahu Materai ini hanya tiruan Tetapi materai itu Digali dari Megiddo Dan Itulah materai orang Yang mereka pilih Yeroboom Dan Dia bukanlah Keturunan raja Daud Dan Lalu sejak saat itu Kerajaan utara Berganti-ganti dinasti Terjadi Pembunuhan Terjadi kudeta Perebutan kekuasaan Kisah yang sangat menyedihkan Jadi mereka mempunyai tempat ibadah Dengan Anak lembu emas Mereka mempunyai raja-raja Biasanya Rajanya mengangkat diri sendiri Setelah membunuh raja sebelumnya Kisah kerajaan utara Sungguh menyedihkan Kemudian selama 80 tahun setelah perpecahan itu Terjadi perang antara utara dan selatan Bahkan Suku di utara Pernah membuat kesepakatan Dengan Aram Dan Damascus Untuk memusnahkan Dua suku di selatan itu Itu terjadi di masa Nabi Yesaya Anda dapat baca semua itu Di kitab Yesaya Mereka perang 80 tahun Lalu ada sedikit masa damai 80 tahun lamanya Perhatikanlah 80 adalah 2 x 40 Terjadi masa damai Antara utara dan selatan Tetapi pada masa damai Itulah Tuhan mengirimkan Dua Nabi Yang memainkan peranan besar Di kitab raja-raja Elia di satu Raja-raja sampai dua Raja-raja pasal dua Dan Elia menjadi penerusnya Anda dapat melihat bahwa Dua nabi ini Sangatlah penting Di wilayah utara Tetapi pada masa utara Dan selatan Tidak berperang Tetapi setelah Elia dan Elisa Mereka kembali Saling berperang Dan menggunakan siasat Semuanya terjadi lama Sebelum bangsa Asur datang Dan membawa Kesepuluh suku itu Ke Asur Di tahun 721 Sebelum Masehi Mereka menjadi Sepuluh suku yang hilang Namun mereka Tidak sepenuhnya hilang Karena Tuhan tahu Dimana mereka berada Mereka tersebar Tetapi kitab wahyu Menjanjikan bahwa Tuhan akan membawa Kedua belas suku tersebut Dari segala penjuru Jadi Tuhan tahu Tuhan mencatatnya Jadi hanya tinggal Satu kerajaan saja Kerajaan yang sangat kecil Yehuda dan suku Benyamin Yang kecil di selatan Wilayah yang kecil Tanah di sekitar Yerusalem Tapi mereka Masih memiliki Ibu kota tersebut Mereka masih mempunyai Garis keturunan Daud Raja-raja mereka Masih merupakan Keturunan Daud Namun Boleh jadi Anda berpikir Bahwa saat mereka Melihat ke sepuluh Suku mereka Dibawa pergi Mereka akan berkata Hei kita harus bertobat Atau Tuhan juga akan Menghalau kita Anda pasti berpikir begitu kan Jika sepuluh anggota Keluarga Anda Diculik dan menghilang Dan Tuhan memberitahu Anda Bahwa Anda juga akan hilang Jika tidak berperilaku baik Bukankah Anda akan bertobat Nyatanya Tidak Tragisnya Mereka tidak bertobat Dan Tuhan tidak pernah Menghukum siapapun Tanpa memperingatkan Lebih dulu Itulah yang menakjubkan Tentang Tuhan Melalui Nabi Amos Dia berfirman Dia tak akan melakukan sesuatu Tanpa mengirim seorang Nabi Lebih dulu Untuk memberitahu Apa yang akan dia lakukan Itulah sebabnya Tuhan mengirim Elia dan Elisa Ke utara Dan juga mengutus Amos dan Hosea Hosea adalah Nabi terakhir Dan setelah Hosea Tidak ada lagi Di utara Setelah itu Tuhan mengutus Nabi demi Nabi Kepada kedua suku Yang tersisa Dia mengutus Yesaya Lalu Mika Dia mengutus Nahem Dia mengutus Sangat banyak Nabi Namun mereka Tidak juga mendengarkan Terjadilah tragedi Di tahun 587 Sebelum Masehi Yaitu 140 tahun kemudian Lalu suku Yehuda Dibawa Ke Babel Dan Itulah akhir cerita Di Kitab Raja-Raja Ada yang terlewatkan tadi Ingatlah bahwa Saat Anda membaca Kitab Raja-Raja Pertama baca tentang Kerajaan Israel Raya Di bawah pemerintahan Salomo Kemudian tentang Kerajaan yang telah terpecah Pada masa itu Kisahnya berganti Dari satu kerajaan Ke kerajaan lainnya Hal ini pasti mengganggu Anda Saat membacanya Raja Yehuda dan Raja Israel Melakukan ini itu Berselang-seling Kitab ini berusaha Menulis keduanya Memang agak membingungkan Kita lebih suka penulisnya Menceritakan keseluruhan Kisah kerajaan utara Lalu selatan Tetapi kitab ini Ditulis seperti itu Karena keduanya berinteraksi Entah dalam keadaan perang Ataupun damai Penulis harus menuliskan Kedua kisah secara bersamaan Kemudian memang lebih sederhana Saat hanya tinggal Ada dua suku di selatan Yakni Yehuda Dari sinilah Asal kata Yahudi Kata Yahudi Tidak muncul sebelum ini Sebelumnya mereka disebut Orang Ibrani Atau Bangsa Israel Tapi kini Untuk pertama kalinya Muncullah kata Yahudi Kata yang menjadi Sangat umum digunakan Di kisah-kisah Injil Saat Yesus datang Dan saya Membahas ini Karena selama Berabad-abad Umat Kristen Telah salah Memahami Injil Yohanes Yang menuliskan bahwa Orang-orang Yahudi Membunuh Yesus Sayang sekali Gereja Kristen Menganggapnya sebagai Seluruh orang Yahudi Dan mereka telah melakukan Hal yang sangat keji Kepada orang Yahudi Selama 20 abad Orang-orang Yahudi Telah membunuh Yesus Tapi saat Yohanes Menulis Injilnya Maksudnya bukanlah Seluruh bangsa Israel Yang membunuh Yesus Maksudnya adalah Orang-orang Yehuda Dengan kata lain Orang-orang Yerusalem Di wilayah selatan Tidak termasuk Orang-orang Galilea Orang-orang Galilea Menghubungi Yesus Mereka sangat menyukai Yesus Hanya saat Yesus Pergi ke selatan Ke Yahuda Dan Yerusalem lah Orang-orang Yahudi Membencinya Anda mengerti? Jadi saat Anda baca Orang-orang Yahudi Di dalam Injil Yohanes Jangan berpikir bahwa Maksudnya seluruh bangsa Israel Maksudnya orang-orang selatan Bukan orang-orang utara Saya membahasnya Karena Seharusnya kita dapat Menghindari kesalahpahaman Selama berabad-abad Orang Yahudi Artinya seseorang dari Yahuda Dan tentu saja Karena dua suku ini Yang nantinya kembali Dari pengasingan Maka hanya orang-orang Yahudi Yang kembali Itu sebabnya Sejak saat itu Nama Yahudilah yang bertahan Saya harap hal itu Telah menjelaskan sesuatu Kepada Anda Sekarang mari kita ajukan Beberapa pertanyaan mendasar Siapa yang menulis Kitab ini? Bagaimana dia menulisnya? Kapan dia menulisnya? Dan mengapa dia menulisnya? Siapa? Kita tidak tahu Menurut kebanyakan orang Yahudi Penulisnya Yeremia Boleh jadi dia Ada beberapa bagian Kitab Raja-Raja Yang kata-katanya Sama persis dengan Beberapa bagian Kitab Yeremia Dan kita tahu Para nabi menuliskan sejarah Karena mereka melihatnya Dengan cara Tuhan Jadi mungkin Yeremia yang lain Berpikir penulisnya adalah Yeskiel Saya rasa penulisnya Yeremia Karena satu alasan Namanya tidak disebut Tapi dia hidup Di tengah-tengah peristiwa ini Tidak ada satupun kata tentang dia Dan Saya merasa Siapapun yang Menulis Tentang periode ini Dalam sejarah Pasti menyebutkan Yeremia Jika dia sendiri penulisnya Dia tidak akan menyebutkannya Dia telah menuliskan Nubuatnya secara terpisah Ada satu atau dua petunjuk lagi Jadi Menurut saya penulisnya adalah Yeremia Tetapi Kita tidak tahu Kita harus meninggalkan pertanyaan itu Jadi Bagaimana kitab ini ditulis? Di beberapa tempat Di kitab Raja-Raja Dikatakan Seperti tertulis di kitab Riwayat Salomo Seperti tertulis dalam kitab Sejarah Raja-Raja Israel Seperti tertulis dalam kitab Sejarah Raja-Raja Yehuda Penulisnya jelas Memakai Arsip Kerajaan Dia memakai catatan orang lain Dan menyatukannya Untuk menyampaikan Sebuah pelajaran tentang sejarah Bahkan ada beberapa bagian Yesaya Yang sama persis dengan kitab Raja-Raja Jadi apa Yesaya menuliskan bagian itu Atau Yeremia menyalinnya dari Yesaya Saya tidak tahu Tapi dia memakai metode sejarah yang lazim Dia memakai Sumber-sumbernya Mengumpulkan materi dari perpustakaan Kemudian menyatukannya Sehingga kita mendapatkan Pelajaran mendalam Dari peristiwa yang terjadi Kapan kitab ini ditulis? Sebagian besar ditulis sebelum mereka Dibawa ke Babel Karena penulisnya menyebutkan bahwa Bait Allah masih berdiri Dan dia sering menggunakan kata Demikianlah sampai hari ini Seraya Anda membaca kitab Raja-Raja Demikianlah sampai hari ini Jelas sekali Dia menulisnya sebelum semuanya hancur Namun Bagian terakhir Kitab Raja-Raja berakhir Dan saat baru setengah jalan Menuju pembuangan di Babel Dengan sepotong berita kecil yang luar biasa Orang-orang Babel telah membunuh Raja terakhir Yehuda Namanya Zedekiah Mereka bertindak keji terhadap dia Dan mereka mengikatnya Dengan rantai Kemudian menjajarkan anak-anak Zedekiah Tepat di depannya Lalu membunuhnya satu persatu Dan setelah dia melihat Semua puteranya mati Mereka membutakan matanya Dan kemudian membelenggunya Dengan rantai Itulah Zedekiah Dan Raja sebelumnya Yoyakim Adalah Raja yang lemah Dan dia tidak berusaha melawan Bangsa Babel Jadi mereka pun akhirnya memenjarakannya Yang terakhir dituturkan di Kitab Raja-Raja Adalah Nebut Kadnezar Raja Babel Ia melepaskan Raja kedua terakhir mereka Dari penjara Dan sejak saat itu Mengundangnya makan di meja Raja Sangat-sangat menarik Inilah berita terakhir di Kitab Raja-Raja Artinya Kitab ini diselesaikan Di pertengahan masa pembuangan Itu sangat signifikan Seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi Artinya Garis keturunan Daud Mulai makan di meja Makan Raja Babel Itulah yang terjadi pada saat itu Dan Anda akan menemukan Nama orang itu Di dalam silsilah Yesus Garis keturunan Raja Daud Dipelihara Oleh Nebut Kadnezar Dan akhirnya Dan keturunan Raja Akhirnya kembali dalam diri Zerubabel Kita akan tahu lebih banyak lagi Tentang dia Saat kita mempelajari Kitab lainnya Jadi sepanjang semua peristiwa ini Bencana demi bencana Malapetaka demi malapetaka Garis keturunan Raja tetap terpelihara Tapi mereka bahkan kehilangan Jerusalem Kota kediaman nama Tuhan Itu membawa kita ke pertanyaan Yang paling penting Mengapa Kitab ini ditulis Sekarang kita dapat melihat Alasan yang jelas Ada sebuah bangsa Yang kehilangan tanahnya Kehilangan ibu kotanya Mereka dibawa dengan paksa Dan Generasi itu tak akan pernah melihat Kampung halaman mereka lagi Mereka pasti berpikir Seperti ini Tuhan telah meninggalkan kita Tuhan tidak mengasihi kita lagi Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi kepada kita Itulah yang akan Anda tanyakan Jika ini terjadi kepada Anda dan anak Anda Ada dibawa dengan paksa dari tanah air Anda Dan Anda tahu tidak akan pulang lagi Anda akan bertanya Di mana Tuhan kita Tuhan kita Telah membiarkan ini terjadi Seluruh Kitab Raja-Raja Adalah jawaban tentang mengapa Tuhan Membiarkan hal ini terjadi Penulisnya mengatakan Ini adalah kesalahan kalian Tuhan tidak melanggar janjinya kepada kalian Dia menepatinya Dia berjanji melakukan ini kepada kalian Jika kalian berlaku buruk Jadi jangan salahkan Tuhan Tuhan telah menepati janjinya Dan dia memakai seluruh catatan Tentang kejatuhan kerajaan-kerajaan ini Untuk menunjukkan kepada mereka Ada satu hal yang pasti Tuhan setiak kepada firmannya Ini bukan kecelakaan Kalian menyebabkan ini terjadi Karena kalian tahu Apa yang Tuhan katakan Akan dilakukannya Tapi kalian tidak mengacuhkannya Tetapi itulah sifat dasar manusia Jauh di lubuk hati Kita tahu Bahwa suatu hari Tuhan akan menghakimi Cara hidup kita Anda melihat bahwa Sifat dasar manusia serba menyimpang Atau menurut istilah Tuhan Sangat tegar tengkuk Sehingga kita terus hidup Dengan cara yang kita tahu Akan membuat Tuhan marah Kita mengeksploitasi kesabarannya Seperti penyair Jerman Heine Seorang Yahudi ateis Yang berakhir di Paris Dan meninggal di usia muda Setelah menjalani hidup penuh dosa Mereka memanggil seorang imam Untuk mendengarkan pengakuan dosanya Dan dia menolak untuk mengaku dosa Saat dia sedang terbaring Menjelang ajal Dia hanya berkata Tuhan akan mengampuni saya Itu sudah tugasnya Dan kata-kata terakhir Heine Ini adalah kata-kata seseorang Yang menyalahgunakan kesabaran Tuhan Dan tidak menyadari bahwa Kesabaran Tuhan bisa habis Diperlukan ratusan tahun Tetapi Tuhan Akan selalu menghukum kejahatan Meskipun perlahan Kita harus ingat bahwa Penghakiman akan datang Cepat atau lambat Akan kita alami Nah itulah alasan kitab ini ditulis Kitab ini memakai sejarah Sebagai pelajaran mendalam Untuk orang-orang ini Tetapi ada harapan Bahkan di dalam kitab yang muram ini Ada harapan Karena Tuhan telah berjanji Tidak akan pernah melanggar perjanjian itu Saya berkali-kali menggarisbawahi kalimat itu Setiap kali muncul di perjanjian lama Tuhan berkata Engkau mungkin melanggar perjanjianmu Aku tidak akan pernah Oleh karena itu Saat engkau dibawa ke negeri yang lain Aku akan membawa kembali anak-anakmu Tuhan menepati janjinya Dia tak pernah melanggarnya sedikitpun Dia berjanji akan mengeluarkan mereka dari sana Dan berjanji membawa kembali anak-anak mereka Dia menepatinya Mereka dibabel selama 70 tahun Anda tahu sebabnya? Mungkin saya sudah memberitahu Anda Karena Tuhan telah membuat peraturan Bahwa mereka harus mengistirahatkan tanah mereka Di setiap tahun ke-7 Biarkan tanah itu beristirahat Agar dapat diremajakan kembali Tapi mereka mengabekan Semua itu selama 500 tahun Sejak zaman Salomo Jika Anda menghitungnya Berapa tahun istirahat yang dilewatkan tanah itu? 70 tahun Tuhan berkata Jika engkau tidak mengistirahatkan tanah itu Aku akan melakukannya Menyingkirlah dari tanah itu Sampai dia mendapatkan seluruh masa istirahatnya Semua ada di Alkitab Semuanya cocok Jadi itulah sebabnya hal itu dituliskan Jikalau penulisnya Yeremia Maka dia berkata Aku akan menuliskan sejarah 500 tahun terakhir Agar bangsa Israel memahami pesannya Bencana ini terjadi kepada kedua belas suku Karena mereka melanggar perjanjian Tetapi masih ada harapan Tuhan telah berjanji mempertahankan garis keturunan Daud Dia telah berjanji membawa kembali anak-anak mereka Dan dia akan menempatinya juga Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.